K.O., warga Parumponteng, Kabupaten Tasikmalaya, ditangkap Densus 88 selasa siang. Dalam penangkapan tersebut, petugas menyitar ransel dan sejumlah buku. Meski K.O. pernah satu kos dengan Agus Wiguna, tersangka teroris yang bom pancinya meledak di buah batu Bandung, pihak keluarga tidak yakini ia terlibat jaringan teroris. Ketika itu, K.O. mengusir Agus karena saat ditagi biaya kos tidak mau bayar. Sementara itu, Densus 88 juga tangkap seorang terduga teroris di Kabupaten Sukabumi. A.A. ditangkap di rumah mertuanya di Kecamatan Caringin. Pasca penangkapan, A.A. sempat dimintai keterangan di Posek Caringin. Menurut keterangan warga, A.A. datang ke rumah mertuanya pada Senin pukul 8 malam dengan alasan menengok mertuanya yang sedang sakit keras. Kurang begitu dikenal sama warga. Kurang begitu dikenal? Iya. Kenapa, Pak, kurang begitu dikenal? Karena memang jarang. Oh, jarang di sini? Jarang, jarang di sini. Kalau PRT sendiri mengenalannya seperti apa? Mengenalannya sebatas waktu itu, waktu MLM itu. Oh, multi-level marketing. Iya. Kalau pengakuan itu sejati apa sih? Tidak pernah, saya tidak pernah tanya dan tidak pernah berbilang. Tidak pernah tahu ya? Jarang pulang ke sini? Jarang. Dalam penangkapan ini, petugas sita senjata tajam, pemukul besi, dan telepon genggam. A.A. langsung dibawa ke Mabes Polri untuk jalani pemeriksaan. Budi Pardiana, Panjia Prianto, melaporkan untuk NET.